Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan secara simbolis program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Probebaya kepada masyarakat kecamatan Sungai Pinang. Kegiatan penyerahan bantuan Probebaya tersebut berlangsung di halaman Tikris Cafe Jalan Belatuk, Kelurahan Pemindung Permai Samarinda pada hari Kamis 21 September 2023. Diketahui bahwa, Bantuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau yang dikenal Probebaya merupakan langkah dan upaya pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Kemudian melalui Probebaya tersebut, dapat menciptakan kerukunan dan kekompakan masyarakat dengan program gotong royong yang berbasis kewilayahan melalui rukun tetangga atau RT masing-masing. Ada pun bantuan Probebaya yang diserahkan kepada warga masyarakat secara simbolis, adalah berupa sembako, tambahan makanan bayi, peralatan sekolah, mesin rumput dan mesin senso. Di kesempatan penyerahan bantuan Probebaya langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Pinang, agar bisa memanfaatkan bantuan Probebaya dengan baik. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan kedatangan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Samarinda, dengan mengunjungi pasar tradisional yang ada di Jalan Merdeka. Beliau akan meninjau pasar kita, pasar kita di Pasar Merdeka ini mendapatkan penghargaan tingkat masyarakat. Jadi sekali itu supaya ibu-ibu yang belum pernah di Pasar Merdeka, jadi pasar ini pertama pasar yang insya Allah dijamin zero formalin. Jadi mau anak penukar iwakari, yang khawatir tidak ada diisi formalin, datanglah ke Pasar Merdeka. Pasar kita ini, pasar yang mendapatkan penghargaan nasional standar nasional Indonesia atau SRI. Juga pasar yang apabila tidak membawa uang cash, sudah bisa melakukan transaksi tanpa tunai. Karena di sana ada kris, pedagangnya juga dilatih untuk jujur bisa taat membayar pajak dan restribusi. Yang itu bisa dikurung tiap hari bekerjasama dengan lembaga perpanggan, terutama BAM, BPD, Kalpita. Sementara keterangan dari camat-kecamatan Sungai Pinang, bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya, semakin terus digalakan dan masyarakat sudah cukup dirasakan manfaatnya. Hari ini Pak Oli Kota di Kecamatan Sungai Pinang akan membagikan kegiatan Probebaya secara simbolis ya, yang ada tadi sembako, kita lihat ada mesin rumput, ada pembagian peralatan sekolah, ada sensor dan lain-lainnya. Kegiatan Probebaya di Kecamatan Sungai Pinang sampai hari ini yang sudah terrealisasi dari Rp24.800.000.000, yang sudah terrealisasi Rp20.197.000.000, dari dua kegiatan fisik dan pemberdayaan. Jadi fisiknya itu sudah sekitar Rp17.000.000.000, ditambah pemberdayaannya Rp3.000.000.000, jadi kurang lebih Rp20.000.000.000 yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita presentasikan sekitar 81 persen. Nah di bulan September ini, jadi tinggal berapa bulan lagi. Nah kenapa kegiatan Probebaya di tahun ini semakin cepat realisasinya dibandingkan tahun kemarin. Pertama, Pak RT ini kan sudah dua tahun dengan kegiatan Probebaya ini, jadi semakin paham membuat RAB-nya, ya kan? Terus itu menyesuaikan dengan hasil rembuk dengan warganya. Nah yang kedua, tadi adanya pendamping Probebaya yang melalui tes kemarin itu, itu juga bermanfaat sekali di dalam membantu Bapak Ketua RT dan murah-murah di dalam kegiatan Probebaya ini. Dari halaman Tigris Cafe Jalan Belatuk, Kelurahan Temindung Permai Samarinda, penyerahan bantuan Probebaya secara simbolis kepada warga masyarakat Kecamatan Sungai Pinang, Tim GATV, Akbar dan Amril mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!